Kita ke informasi lainnya, Saudara. PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 menjadi sejarah baru dan pertama terjadi di Indonesia, di mana dua provinsi bersatu menjadi tuan rumah bersama. Kontingen Aceh juga mengukir sejarah, duduki peringkat 6 di ajang PON. Aceh tak hanya berhasil terpilih sebagai tuan rumah PON ke-21 tahun 2024. Namun provinsi yang baru saja menjadi peserta PON sejak tahun 2008 lalu, Kontingen Tanah Rencong berhasil menduduki peringkat ke-6 setelah Jawa Barat, TK Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Kontingen Aceh berhasil meraih 65 medali emas, 48 medali perak, dan 79 medali perunggu dari berbagai cabang olahraga. Sebelumnya sejarah prestasi Aceh pada pekan olahraga nasional tahun 2008 berada pada peringkat ke-23. PON ke-18 tahun 2012 peringkat ke-25, PON ke-19 tahun 2016 peringkat ke-17, PON ke-20 tahun 2021 peringkat ke-12. Memuaskan, itu ada beberapa cabur yang dapat kemas, itu empat kemas, contohnya anggar, angkat besi, silam, telancar embak, sepatu roda, itu yang dapat-dapat empat emas, petang, itu ada sekitar lima cabur. Tentu prestasi ini diraih tak terlepas dari dukungan penuh pemerintah Aceh bersama KONI dan seluruh pihak di Aceh. Diharapkan, berbagai prestasi yang telah berhasil diraih pada pekan olahraga nasional ke-21 tahun 2024 ini, selanjutnya dapat terus ditingkatkan dengan semangat persatuan dan sportivitas untuk meraih juara.